Di tengah situasi pandemi COVID-19 tidak menyurutkan niat seseorang untuk bertindak kriminal. Polres Soekan Hilir berhasil menangkap lima kawanan perampok yang beraksi di beberapa lokasi. Satu pelaku terpaksa ditembak karena melawan petugas saat hendak ditangkap. Lima kawanan perampok masing-masing berinisial S, M, PR, R, Y, dan DR, serta DH. Kawanan perampok lintas provinsi ini ditangkap di beberapa lokasi. Satu pelaku berinisial SM terpaksa ditembak karena melawan petugas saat ditangkap. Kapolres Soekan Hilir AKBP Nur Hadi Ismanto menjelaskan pelaku berhasil ditangkap di tiga lokasi, yakni di Rohil, Asahan, dan Simalungun, Sumatera Utara. Dalam melancarkan aksinya pelaku menghadang korban yang sedang melintas sambil menodongkan senjata api. Untuk menghilangkan jejak kejahatannya, pelaku mencoba membuang korban di wilayah perkebunan perusahaan. Polres Rohil menyita barang bukti berupa senjata api rakitan, kedaraan roda 4, serta uang hasil kejahatan. Para pelaku dikenakan pasal 365 ayat 2 KUHP dengan ancaman belasan tahun penjara. Yadi, Tefer Iriol melaporkan.